di tengah pandemi ini para musisi mulai mengeluh karena tak bisa manggung kali ini ibu dirasakan marianjola yang mengaku dirinya stres karena berbulan-bulan tak ada penghasilan tak bisa manggung seperti biasanya semua orang tahu nampaknya nama marianjola sudah tak bisa diragukan lagi marianjola punya penghasilan besar di tengah manggung dan suara emasnya namun kali ini di tengah pandemi diri mengakui stres bahkan penuh tangisan marianjola mengungkapkan kesedihannya tak ada pekerjaan berbulan-bulan semua ini diungkapkan oleh marianjola di salah satu konten saat dirinya menjadi di bintang tamu namun nampaknya pemerintahan makin meluas membuat marianjola tak nyaman menurut marianjola meskipun dirinya tak manggung masih punya beberapa penghasilan dari bidang lain marianjola pun kesal karena ternyata pemerintahan menjatuhkan dirinya seakan dirinya benar-benar tak punya uang marianjola membantahnya marianjola mengakui dirinya masih bisa hidup ya woh ok terima kasih ditonton aja YouTube biar bener deh pusing deh pas ada vibes jujur aku masih kesel tapi aku tetap happy kiyowo bagaimana kalau kita bikin lagu tentang tidak usah perdulikan pendapat ataupun berita yang tidak benar soal kita tak hanya kehidupan karir marianjola yang menjadi sorotan dan dikagungi banyak orang namun masalah percintaan pun usai dirinya putus dengan julian jakob marianjola punya pacar baru sama-sama musisi sama-sama mengerti dirinya kali ini marianjola sudah tak malu-malu lagi kali ini marianjola yang sudah tak malu-malu lagi mempublikasikan pacar barunya di tengah tak ada kegiatan manggung marianjola juga mengungkapkan dirinya dengan sang pacar sibuk untuk membuat lagu bahkan akan membuat terobosan baru di bidang musik pemberitaan yang menyebutkan dirinya kini tengah stres karena tak ada penghasilan manggung marianjola menyebutkan sama seperti musisi lainnya ah dia nangis ah dia nangis ah kasihan hey boys and girls if you like our video subscribe here click here for our new videos and click here for something just for you